Tamara Blazinski dianggap mendramatisir ketidakhadiran kakaknya Rizad Blazinski saat mengediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui Rizad menggugat Tamara terkait uang prestasi biaya patungan pengobatan ayah mereka. Hal itu dikatakan oleh kuasa hukum Rizad Belenski di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 29 Maret 2023. Dalam sidang mediasi yang akan digelar pada 10 April 2023 mendatang, Susanti Agustina berharap Tamara Blazinski bisa kooperatif untuk menjalani sidang mediasi bersama sang kakak. Sebab dalam sidang sebelumnya Tamara Blazinski kerap mempertanyakan keberadaan sang kakak yang kerap absen dalam sidang gugatannya. Namun apabila Tamara Blazinski tidak hadir dalam sidang mediasi bulan depan, pihaknya mengklaim bahwa artis berdarah Polandia itu tidak kooperatif dalam sidang dugaan Rizad Belenski. Dalam sidang sebelumnya, kedua belah pihak diketahui belum sempat bertemu dalam sidang mediasi. Bahkan di luar sidang kuasa hukum Rizad Belenski, Susanti Agustina menilai Tamara Blazinski telah menutup akses komunikasinya dengan sang kakak. Rizad sendiri akan hadir di sidang mediasi pekan depan, ia rela hadir dari Amerika walaupun kondisinya masih dalam pemulihan, seusai mengalami kecelakaan dan patah tulang. Kemudian apabila keduanya bisa dipertemukan dalam sidang mediasi, diharapkan bisa kembali memperarat hubungan keluarga Blazinski. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Tamara Aristian Putra Ramadan tidak mau berkomentar banyak soal kliennya yang menutup komunikasi terhadap sang kakak. Perlu diketahui beberapa waktu lalu Tamara menuangkan rasa resah dan kebingungannya terhadap tindakan Rizad Belenski yang menuntutnya. Dalam unggahan di media sosial Instagram, Tamara mempertanyakan nilai tuntutan Rp34 miliar yang dilayangkan padanya. Tamara bingung apakah kakaknya ingin menuntut dirinya atau merampok dirinya dengan tuntutan sebesar itu. Tamara pun menyindir halus kakaknya dengan membeberkan fakta bahwa saat ini dirinya hanya penjual warung makan dan es teh manis. Tamara juga mengatakan bahwa sebagai kakak tertua, Rizad seharusnya berbagi dengan adik-adiknya bukan justru merampok lewat sebuah tuntutan. Dalam unggahan yang sama, Tamara menyebutkan sebagai anak bungsu, ayahandanya Tamara selalu merasa ditindas. Ia kemudian menyindir Rizad Belenski yang hidup mewah di Amerika, namun masih menuntut ganti rugi pengobatan ayahanda mereka di tahun 2001 lalu. Tamara tak habis pikir karena kakaknya itu sampai menuntut adik bungsunya untuk ganti rugi dengan nominal yang tidak kecil. Diketahui bahwa Rizad adalah salah satu dari beberapa pihak yang dilaporkan Tamara dalam masalah hotel di kawasan Jawa Barat. Setelah dilaporkan Tamara, Rizad sebalik menggugat adiknya itu dengan dasar surat pernyataan di tahun 2001 soal biaya pengobatan mendiang ayah mereka. Saya ingin menggugat adik bungsu, saya ingin menggugat adik bungsu, saya ingin menggugat adik bungsu. Nah, intinya dari klien kami, klien kami itu kooperatif ya, karena beliau itu sebenarnya bukan tidak menghadir dalam satu, karena jauh kecelakaan. Tak kita tahu, bagaimana mau berangkat tidak mungkin, jadi harus menunggu dokter yang baru bisa berangkat ke Indonesia, itu tanggal 6, 6 sudah ada di Indonesia, itu pun hanya satu minggu, tanggal 13 sudah balik lagi ke Amerika. Jadi, klien kami khusus untuk datang melakukan mediasi di sini. Nah, kita berharap dalam hal ini, pihak Tamara, Tamara-nya untuk hadir tanggal 10, nanti ya, di Indonesia tanggal 10 Maret, eh 10 April, 10 April, jam 10. Nah, kita berharap dari Tamara sendiri juga harus kooperatif, jangan dia tahu kakaknya tidak hadir, dia hadir. Nah, ini yang perlu dicatat. Sampai jumpa di video selanjutnya.